Aksi istri Kapolres Tebing Tinggi yang pamer uang di media sosial menuai kecaman. Joget TikTok dengan memamerkan uang tersebut dinilai bertentangan dengan arahan Divisi Proprampolri. Ini adalah tangkapan layar sebuah video yang ramai menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Dalam video terlihat dua wanita sedang memamerkan setempuk uang pecahan 100 ribu rupiah. Video ini menjadi viral sebab salah seorang wanita yang ada dalam video tersebut merupakan istri dari Kapolres Tebing Tinggi. Dalam sebuah pesan singkat, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso memendarkan hal tersebut. Agus juga mengatakan kasus ini tengah ditangani bidang ProPampol da Sumatera Utara. Kapol da Sumatera Utara mengaku akan menindak perbuatan tersebut. Ia juga berpesan agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Makanya hati-hati menggunakan jari. Terhadap masyarakat juga, tidak hanya anggota polisi. Mungkin foto pamer uang, itu pamer apa benar. Itu kan nanti kita akan buktikan, teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, hati-hati menggunakan jari Anda. Karena apapun seperti begini, itu bisa menimbulkan multi takdir. Saya akan dalamin itu, ini jelas, kalau ada yang terjadi, percaya saja. Saya akan dalamin. Kenapa itu betul pamer uang dan apa tujuannya? Betul atau tidak pamer uang? Sementara warga menilai, bagi-bagi uang tentu niatnya baik. Namun karena seolah memperlihatkan atau pamer menjadi masalah, apalagi yang melakukan merupakan istri Kapolres. Diketahui video diunggah oleh akun TikTok AT Cimot Underscore 512 dan kini sudah dihapus. Kita langsung saja diskusikan persoalan ini bersama dengan anggota Kompolnes, Pungki Indarti dan anggota Komisi 3 DPR, Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Assalamualaikum, selamat malam Mas Didik dan Mbak Pungki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram, selamat malam Pak Didik. Karena ini urusan... Waalaikumsalam, selamat malam Bram, selamat malam Mbak Pungki. Semoga kita sehat bersama-sama ya. Karena ini urusan ibu-ibu yang pamer uang, saya terlebih dahulu ke ibu-ibu, ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, sebelum saya tidak mau untuk memulai hal dengan menghakimi dan lain sebagainya, sebelum kita dudukkan persoalan sebenarnya, kalau kita tahu arahan pro-pampolri itu kan tujuannya untuk kepada polisi begitu. Tapi kak, apakah untuk hidup sederhana, tidak glamor, tidak pamer dan lain sebagainya itu juga berlaku pada ibu-ibu bayangkari? Oh iya, jadi tidak hanya polisi tetapi juga keluarganya, jadi istri dan anak-anaknya. Dan ini Mas Bram, itu sebetulnya merupakan amanat dari reformasi kultural polri. Kalau kita kenal, reformasi polri ini kan terjadi setelah reformasi Indonesia ya. Jadi tahun 98, terus kemudian di situ masyarakat kan berharap agar polri menjadi institusi sipil yang humanis dan menghormati hak asasi manusia. Artinya polri dan keluarga tentu saja juga harus menaati itu. Jadi harapan masyarakat kan tidak ada lagi militaristik, tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi gaya hidup mewah. Nah ini diharapkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah di polri sendiri sebetulnya sudah ada larangan ya, ada perkap gitu ya, kalau kita lihat perkap nomor 10 tahun 2017, itu juga tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah, juga disasar tidak hanya anggota tetapi juga keluarga polri. Nah kemudian juga ada surat telegram dari Pak Kapolri juga sama. Melarang tidak hanya anggota tapi keluarga juga. Oke, jadi tidak hanya anggota, istri bahkan keluarganya juga dilarang untuk menampilkan kefoya-foyaan, hedonis dan lain sebagainya. Begitu ya catatannya ya Mbak Punggi ya? Betul. Oke, jadi kalau kasus ini catatan Mbak Punggi sebagai kompolnya seperti apa melihatnya? Kebetulan saya belum melihat ininya ya, TikToknya ya, karena ketika mau saya lihat sudah tidak ada lagi. Nah tetapi Pak Kapolda itu sudah mengeluarkan sikap tegas. Oke. Oke, oleh kata itu berarti benar nih, sudah ada TikToknya, terus kemudian ada statement Kapolda yang menyatakan akan memeriksa. Dan yang bersangkutan dalam hal ini suaminya itu juga diperiksa propam, saya rasa istrinya juga diperiksa seperti itu. Jadi kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Apakah niat tamer atau ada motif-motif yang lain seperti itu? Oke, saya bergeser ke Mas Didi. Mas Didi, kalau yang pegang itu adalah Ibu Bayangkari, pegang uang setebal itu, tapi urusannya akan lain jika yang pegang itu adalah anggota DPR, pasti akan dibagi-bagi. Positive thinking, amal tujuannya, begitu. Tapi ini kan kita nggak tahu, uang setebal itu dipegang untuk apa. Ini menandai catatan panjang bagaimana sepekan, dua pekan, bahkan sebulan belakangan ini wajah kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana evaluasi ya Mas Didi? Ya, tentu kami sebagai mitra kepolisian cukup prihatin dan menyayangkan kejadian ini apapun alasannya, begitu ya. Karena kita tahu betul bagaimana kemudian Kapolri yang dari hari ke hari sejak dilantik melalui visi-misi menjadikan polisi yang presisi ini, terus melakukan pembenahan-pembenahan di segala lini termasuk terkait dengan moral dan etika para aparat kepolisian itu sendiri. Saya sempat dengan Mbak Bungi tadi, bahwa PR yang terbesar polisi sekarang ini adalah terkait dengan reformasi kulturalnya. Menghadirkan anggota polisi yang humanis, kemudian yang bersih dan bebas dari korupsi, kemudian yang profesional ini juga masih menjadi PR, jika kemudian reformasi kultural ini tidak disadari sepenuhnya oleh segenap anggota Polri termasuk anggota keluarganya, maka reformasi kultural ini juga akan terus terhambat, sehingga apa yang diharapkan menjadikan polisi atau Polri ini sebagai institusi yang mampu menjaga keamanan keterlipan, melakukan pengakaman, penindakan hukum ini juga akan jauh dari itu. Bahkan begini, Pak, saya ingin sampaikan, standing rule dan etikanya, loud and clear begitu, bahwa seperti yang sampaikan Mbak Bungi tadi, bahwa peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2017, di situ tegas diatur mengenai larangan gaya hidup mewah. Bahkan di situ langkah-langkah terkait dengan pengawasan, penindakan, dan juga sanksinya juga clear, dan ini bukan hanya kepada anggota Polri semata, tapi juga kepada keluarganya, termasuk dalam hal ini istrinya. Nah, untuk itu tentu temuan-temuan ini juga harus menjadi pembelajaran buat segenap anggota kepolisian, dan lebih jauh dari itu, saya setuju dan sepakat bahwa ini harus segera didalemi oleh institusi Polri sendiri, perupama itu sendiri, apa, motif, dan seberapa jauh kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan istri kepolisian ini. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ini akan menambah geretan panjang, kemudian yang masyarakat sulit untuk terus melihat fenomena ini sebagai fenomena positif di institusi Polri. Oke, kita akan ajak agar masyarakat juga terbuka ya, melihat sebesaran gaji polisi dari tamtama hingga level jenderal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019. Selain gaji, polisi juga menerima berbagai tunjangan. selamat menikmati. Ya, dua tahun lalu Polri menerbitkan surat telegram yang berisi mengenai penerapan pola hidup sederhana dan tidak bergaya hidup mewah. Kita lihat informasinya. selamat menikmati. Kita kembali berbincang, saya kembali ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini adalah satu potret dari sekian peristiwa nampaknya yang bisa dicermati oleh publik ya. Kalau kita melihat itu kan segumpal uang ratusan ribu ya, tapi tidak jarang juga kita menyaksikan. Ibu-ibu bayangkar, apalagi istri yang berpangkat tinggi ya, jenderal dan lain sebagainya, itu yang berfoto misalnya katakanlah di luar negeri. liburan ongkosnya aja kan udah jauh lebih mahal daripada segumpal uang itu. Kemudian kita juga melihat dalam satu dua fotonya mungkin menggunakan tas yang jauh lebih mahal dari segumpal uang itu. Bagaimana sebetulnya pengawasan kompolnas mengenai hal ini? Ya, betul. Salah satu yang juga dilakukan kompolnas adalah pada waktu itu kami melihat ada sebuah acara gitu ya, terkait dengan ibu-ibu bayangkari dan kebetulan bertempat di wilayah di mana ada kompolnas gitu. Nah, kemudian ternyata mobil-mobil yang digunakan ini mewah-mewah. Jadi kemudian kami foto dan kami sampaikan kepada Pak Idam waktu itu Kapolrinya untuk mendapat teguran-teguran dan dapat perhatian. Gimana ini istri bayangkari kok seperti ini gitu ya? Oleh karena itu kemudian beliau mengeluarkan surat telegram itu. Nah, salah satu juga yang menjadi catan kami memang tadi kan sudah ditampilkan gajinya gitu ya, berapa gitu gaji-gaji anggota Polri. Sebetulnya kalau dipikir secara wajar kan memang nggak masuk akal gitu. Kemudian ada barang-barang mewah. Tetapi memang kita juga tidak bisa seujon begitu saja. Artinya meskipun gajinya hanya sedikit, tetapi Polri juga diperbolehkan misalnya ada usaha-usaha lain sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan pekerjaannya. Nah, kemudian ada juga diberikan hak untuk menerima hibah-hibah, kemudian waris dan sebagainya. Nah, bisa jadi misalnya, itu kalau anggota Polrinya. Nah, bisa jadi juga dari istri, misalnya istrinya misalnya dari keluarga kaya. Nah, itu kan bisa aja yang bersangkutan juga mempunyai uang banyak atau mempunyai barang-barang. Tapi, dalam catatan Mbak Bungki di Komponas, apakah pernah ada yang disangsi berat misalnya, atau dicopot lah jabatannya, karena memang istrinya terlalu hidup berfoy-foy ya? Saya belum tahu seperti itu ya. Etikannya ini yang memang mesti harus dilakukan. Nggak boleh dipamerkan, meskipun yang bersangkutan juga kaya. Dan yang bersangkutan, aturannya juga mesti harus lapor gitu, lapor ke Propam. Nah, beberapa waktu yang lalu, kami pernah mencoba untuk menanyakan, apakah sudah ada misalnya anggota yang secara sukarela misalnya melaporkan, oh, harta kami ternyata lebih tinggi dari ketentuan, harta kami lebih banyak daripada yang diharuskan secara minimal. Nah, rata-rata laporan-laporan tersebut nggak ada. Nah, oleh karena itu memang penting untuk ada tindakan tegas, dalam artian kita berharap anggota ini proaktif untuk melaporkan seperti itu kepada Propam. Saya kembali ke Mas Didi. Mas Didi, mengapa etika ini Anda tegaskan begitu penting tadi? Karena dengan dasar berangkat dari pemikiran yang sama, tentu anggota DPR juga bisa dinilai demikian. Kalau istri polisi, Ibu Bayangkari, jangan hidup berfoya-foya, seharusnya atas nama etika juga istri DPR juga melakukan hal yang sama, bukanlah demikian. Saya setuju, orang kan tidak ada larangan untuk kaya sepanjang, kekayaan itu juga didasarkan kepada sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang halal, dan tidak melanggar hukum. Nah, memang ketika kita bicara dalam lingkup jabatan atau dalam lingkup pelayanan publik, etika itu menjadi sangat penting. Nah, etika menjadi sangat penting itu karena setiap jabatan yang diemban oleh siapapun, termasuk dalam hari ini anggota kepolisian, konsep dasarnya adalah bahwa setiap jabatan itu harus mencernemenkan tata kelola good and clean governance. Ketika bicara good and clean governance, maka kalau masyarakat sekarang sudah memahami bahwa sesungguhnya berapa sih penghasilan seorang pejabat ini, kan ruangnya sudah ruang terbuka. Ketika melihat konteks jabatan-jabatan ini kemudian, meskipun tadi dikatakan Bu Bungki, saya juga katakan bahwa kekayaan orang itu bisa berasal dari manapun, namun ruang etika itu juga harus dijawab, harus dijaga. Termasuk di media sosial ya, Mas Didik? Betul, karena setiap jabatan publik termasuk keluarganya ini selalu menjadi patron ataupun diharapkan mampu menjadi tauladan bagi masyarakat, gitu. Jika pemimpin bisa bayangkan, jika pemimpin menampilkan budaya-budaya hedonisme, maka bagaimana kemudian rakyat yang susah makan melihat perilaku para pejabatnya, para aparatnya, para pelayannya, gitu. Nah inilah yang harus kita jaga, bahwa moral dan etika itu menjadi sangat penting. Selain itu pun juga, kalau bicara kemudian istri anggota kepolisian, ini bukan hanya persoalan etika dan moral, ini sudah ada rule and regulation-nya, gitu. Dan rule atau aturan itu sudah mengatur sedemikian rigid, tinggal ke depan. Ini pembelajaran buat segenap anggota Polri, maka penting juga memberikan pemahaman yang utuh kepada keluarganya, berkait dengan aturan main atau rule and regulation yang berasal dari lingkungan kepolisian, sehingga perilaku-perilaku mereka tidak menyimpan dari ketentuan yang sudah diatur di dalam internal mereka juga, gitu. Baik, sebaik-baiknya seorang pejabat publik bertugas melakukan kewenangan dan tugasnya akan semakin sempurna ketika dia juga mampu mengendalikan keluarganya, bagaimana mereka berbeda. Terima kasih ya, Mas Didi. Terima kasih Mbak Pungki atas waktunya untuk hadir berbincang bersama kami di AIN News Room Weekend.